Intro Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan Dr. Gigi Bu Channel informasi sekitar kesehatan gigi dan menurut anda Baik sahabat pada kesempatan ini Humpung ada pasien Kita buat satu konten yang berisi informasi yang Ini belum pernah saya buatkan video Meskipun saya beberapa kali membuat video tentang gigi palsu Tapi ini belum pernah saya buat Karena ini termasuk dalam gigi palsu yang memang baru sih Termasuk baru lah teknik ini Perawatan yang akan saya bagikan ini Ini saya dukung dengan suatu hasil penelitian atau laporan kasus Yaitu dengan judul Anterior Fiber Reinforce Ribbon Composite Resin Bridge A Case Report Jadi ini sebuah laporan kasus Tentang bridge atau gigi palsu cekat Di bagian anterior atau gigi depan Yang menggunakan resin komposit yang diperkuat oleh Reboard fiber atau serat ribon Artikel ini ditulis oleh Dr. Valentina Pankraf Dr. Stefan Simmer Dan Dr. Siapani susah membacanya Beliau adalah dokter gigi dari Departemen Operatif and Preventive Dentistry Dental School Faculty of Health Di Jerman Ini ada sebuah laporan kasus Kasus kehilangan gigi seri kedua atas Seperti yang digambar ini Jadi disitu terlihat kehilangan gigi seri kedua atas Dan Sedangkan seri kedua Kanan atas Tadi kiri atasnya ya Seri kedua kanan atasnya Bentuknya Kone Bentuknya meruncing gitu ya Nah Tahap-tahapnya yaitu Yang pertama Dilakukan Pengetsaan Jadi gigi palsu ini Prinsipnya Penguatannya hampir seperti Tambalan Giasat Tambalan gigi Jadi dilakukan pengetsaan Pengetsaan itu dengan menggunakan asam fosfat 36 derajat Maaf 36% Terus kemudian dilakukan Penambahan bonding agent Disini Beliau menggunakan bonding Merak XP Punyanya dance play Selanjutnya Pada gambar ini terlihat Pada gambar 3 Pemasangan fibernya Fiber ribbonnya Terus kemudian Setelah fiber ribbon Jadi ribbonnya itu Fibernya itu Dia akan berpegangan ke gigi sebelahnya Dan ke gigi sebelahnya Dan ini sebagai Tahanan Untuk Saya Misalkan saya ini gigi palsunya Itu bersandar Pada gigi sebelah-sebelah Ini sama dengan Prinsip gigi turuan Bridge Gigi turuan cekar bridge Selanjutnya Setelah dibuat Apa ya Pemasangan fiber ribbonnya Terus mulai dikonstrak Giginya Jadi dimulai dikonstrak giginya Layer demi layer Dia menggunakan Disini menggunakan warna dentin D1 dan D2 Seram X Nah itu terlihat Dan selanjutnya Pemkonturan Di bagian tepi Supaya memang Marginnya Datasi bagian tepi Dari gigi itu Memang membaik Dan Hasilnya Sudah terlihat ya Ini pada gambar 5 Hasilnya Sangat-sangat baik Dan ini aplikasi Untuk pembuatan Ini Pembuatan Warna Hipometralisasinya Itu menggunakan Seram X Duo Yang E2 Venus Nah selanjutnya Dilakukan Reconstruksi Pada gigi Seri kedua Kanan atas Yang berbentuk ponus Berbentuk ponus Itu terlihat Bentuknya kecil Dan ini harus Disamakan Ukurannya Supaya estetikanya Lebih bagus Supaya estetikanya Lebih bagus Nah pada gambar 7 Disini Bentuk ponikalnya Sudah Sudah Tergantikan Atau sudah Diperbaiki Menjadi bentuk Gigi seri kedua Yang baik Warna Itu sama Hipometralisasinya Juga disamakan Jadi ini gigi-gigi warna Ada putih-putih Seperti ini Karena Memang Hipometralisasi Nah selanjutnya Dilakukan Apa ya Finishing Dan polishing Jadi Finishingnya Menggunakan Bur Diamond Dan polishingnya Dilanjutkan Dengan Menggunakan Rubber Dan semua Alat pulas Yang digunakan Untuk Rasing Composite Dengan hasil Yang seperti ini Bagus Sangat Sangat Bagus Menurut saya Jadi benar-benar Natural Tampaknya Ini Kray sama Korsnya Tampak sekali Naturalnya Jadi Gini Sahabat Fiber Infos Composite Itu Suatu Padua Yang Suatu material Dia material Composite Artinya Material Gabungan Antara Dua Material Yang Punya Sifat Yang Berbeda Dimana Yang Masing-masing Keunggulan Dari Sifat Material Masing-masing Dijadikan Satu Composite Itu Estetikanya Bagus Manipulasinya Mudah Terus Kemudian Dia Keras Tapi Dia Mempunyai Kemampuan Tarik Yang Rendah Jadi Dia Keras Fragile Gampang Pecah Nah Sedangkan Fiber Itu Dia Memiliki Kekuatan Tarik Yang Tinggi Prinsipnya Hampir Sama Seperti Beton Beton Itu Kan Juga Sama Material Poposite Jadi Memanfaatkan Kekuatan Tekan Yang Besar Dari Semen Atau Adonan Semen Itu Semen Pasir Dan Krikil Krikil Terus Kemudian Untuk Kekuatan Tarik Dia Memanfaatkan Tulangan Tulangan Baja Nah Ini Juga Prinsipnya Sama Gigi Tiruan Jembatan Itu Yang Namanya Jembatan Mempunyai Prinsip Yang Sama Kalau Dia Panjang Dia Harus Mampu Menahan Gaya Momen Kan Gaya Momen Akan Bekerja Kepada Masing Masing Giginya Nah Hanya Saja Keturangan Fiber Enfos Composite Itu Dia Satu Tidak Mampu Menerima Tekanan Kunyah Yang Besar Jadi Memang Diindikasikan Untuk Gigi Gigi Depan Dengan Tekanan Kunyah Minimal Yang Kedua Fiber Enfos Composite Ini Karena Bahannya Adalah Resim Composite Resim Composite Itu Mempunyai Beberapa Kekurangan Salah Satunya Menyerap Warna Jadi Biasanya Warnanya Dalam Beberapa Tahun Itu Akan Menurun Nah Tapi Kekurangan Ini Sebenarnya Kalau Kita Bisa Melakukan Finishing Dan Polishing Kelabangan Warna Itu Lebih Minimal Nah Untuk Menghasilkan Perubahan Untuk Menghasilkan Kontur Permukaan Yang Bagus Karena Memang Ini Sulit Ya Sahabat Ya Karena Kita Menkerjakan Di Dalam Mulung Pasien Kelebihannya Salah Satunya Cepat Ini Warna Visitas Satu Kali Datang Bisa Eh Dua Kali Jadi Jadi Pertemuan Pertama Dapat Pencetakan Dan Kemudian Dibuatkan Namanya Mockup Mockup Itu Hasil Cetakannya Nanti Berupa Model Dari Gigi Kita Itu Terus Kemudian Kita Buatkan Gigi Juga Kita Pasangkan Gigi Dari Limp Kita Bentuk Seperti Normalnya Dan Kemudian Kita Lakukan Pencetakan Nah Hasil Cetakan Ini Disebutnya Mockup Nah Hasil Cetakan Yang Sudah Bagus Ini Karena Tadi Kan Pencetakan Di Luar Kita Bisa Menguskan Jadi Kita Sangat Halus Dan Konturnya Sesuai Dengan Atomi Gigi Nah Ini Yang Akan Ditransfer Kepada Pasien Ketika Kita Bekerja Jadi Langsung Ditaruh Di bawahnya Pasien Di Giginya Kita Tinggal Isi Aja Dengan Bahan Tambahan Jadi Di Bagian Belakang Itu Benar Benar Bisa Halus Nah Kehalusan Ini Menunjang Pemberhasilan Perawatan Faber Infos Composite Nah Insya Allah Faber Infos Composite Ini Saat Ini Bisa Menjadi Solusi Bagi Sahabat Sehat Yang Memang Tidak Mau Menggunakan Gigi Turuan Lepas Pasan Lepas Pasan Itu Kan Gak Nyaman Dengan Kelat Tawat Terus Kemudian Gak Nyaman Pukanya Pake Gigi Pol Kesan Orang Tua Selalu Muncul Di Masyarakat Jadi Ini Menjadi Salah Satu Solusi Tapi Yang Disukai Gigi Turuan Lepas Pasan Kan Ada Tetap Harganya Menurah Sedangkan Untuk Yang Bridge Yang Dari Ceramik Atau Ceramik Bridge Implant Itu Kan Banyak Disukai Sebenarnya Karena Dia Kuat Terus Kemudian Kalau Implant Itu Tidak Melukai Gigi Sebelah Yang Mana Untuk Gigi Turuan Jembatan Gigi Sebelah Sebelah Dikurangin Kemudian Dibuatin Selubung Akhirnya Kalaupun Hilang Satu Harus Membuat Tiga Itu Banyak Pasien Yang Tidak Suka Karena Gigi Sebelah Sebelah Yang Harus Dirusa Besar Dan Kemudian Kalau Implant Banyak Juga Yang Tidak Suka Karena Harus Lakukan Operasi Dan Apabila Tulang Di Bagian Bawah Tidak Tebal Maka Harus Ada Penambahan Tulang Dulu Terus Kemudian Ditutup Dulu Ditunggu Tulang Tebal Baru Kemudian Dibur Implant Tunggu Tiga Bulan Dibuka Lagi Banyak Prosedur Operasi Yang Sangat Sangat Ingin Dihindari Oleh Pasien Tapi Keduanya Ini Disukain Karena Kuat Estetikanya Bagus Seperti Itu Nah Salah Satu Yang Tidak Disukain Lagi Harganya Mahal Nah Fiber Reinforce Composite Bridge Ini Dia Apa Ya Menutupi Semua Kekurangan Tadi Cepat Karena Satu Kali Atau Dua Kali Datang Selesai Yang Kedua Tidak Ada Invasi Karena Tidak Ada Pengurangan Gigi Yang Banyak Atau Bahkan Sampai Ngebur Ke Tulang Yang Ketiga Estetikanya Baik Dan Yang Ke Empat Murah Jadi Kalau Fiber Reinforce Composite Ini Mungkin Satu Setengah Sampai Dua Juta Udah Jadi Itu Cekat Bagus Seperti Gigi Asli Tapi Kalau Kita Mengeluarkan Untuk Bridge Bridge Tapi Memang Sekali Lagi Tidak Ada Sesuatu Yang Sempurna Kekurangan Ini Tadi Seperti Saya Sampaikan Bahwa Dia Tidak Mampu Mendepat Tekanan Kunyah Besar Jadi Hanya Di Bagian Depan Saja Dan Tracing Composite Menyerap Warna Sehingga Warnanya Dalam Jangka Panjang Dia Akan Menurun Warnanya Dia Menjadi Lebih Gelap Demikian Sahabat Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Yang Pasti Semoga Bisa Menjadikan Solusi Tambahan Atau Referensi Bagi Permasalahan Dan Gilaan Gigi Khususnya Di Bagian Anterior Demikian Yang Bisa Saya Bagikan Kurang Nginya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax